Halo, kembali lagi sama gue, Dimas Diari, dan gue sekarang akan mereview film yang baru banget gue tonton, yaitu The Kong Missy. Kong Missy ini rilis tahun 2020, dan dikoduksi oleh Happy Medicine, PHM, yang dipiliki oleh Alexander. Jadi, menurut gue, film doang misi ini tidak akan jauh-jauh dari film-film yang pernah diperlankan oleh Alexander, pasti sih. Terus, pilihannya oleh dua aktor ketapa ya, David Spade sebagai Tim Morrison, dan Laura Marcus sebagai Mary Mary sendiri. Ceritanya adalah, seorang laki-laki, tim Morrison, yang ingin mempunyai pacar, lalu dia mencoba untuk kerjaan buta dengan seorang perempuan yang bernama Mary, yang ternyata tidak sesuai fitasinya, karena Mary ini adalah orang gila, konyol, tidak normal lah isinya. Tapi, aneh, aneh. Jadi, si Tim ini pasti diperlankan. Lalu dia pergi ke luar kota, dan di bandara dia bersama dengan seorang perempuan yang dia rasa cewek ini adalah cewek yang benar. Mereka berkenalan dan bertukar nomor telpon, dan diketahuin ternyata benar nama Yalisa. Nah, setelah orang berserang, Yalisa, dia mulai buka handphone dan melihat, oh Yalisa, WhatsApp dia, SMS dia. Dia seneng-seneng, dia komunikasikan, sampai akhirnya di kantornya itu kebetulan ada retreat. Retreat kantor itu kalau di Indonesia itu kurang lebih kayak touring lah ya. tour, tour semua kantor, eh, semua divisi, ke pulau, atau ke mana pun ada tour lah. Dan diperbolehkan membawa satu pasangan gitu. Satu pasangan. Dan si Tim ini mencoba untuk mengajak si Melisa untuk ikut. Dan Melisa pun mau nari bandar di pesawat, ternyata Melisa yang dia pikir adalah Melisa yang ditemui di bandara, ternyata bukan. Ternyata Melisa itu Melisa yang ditemui di kecan muta itu. Dan gila, yang konyol, yang tidak normal. Lalu dia kaget dan, yaudah, kalau nggak mau dia harus dalam sempetan. Dia harus menanggapin berhubungan dengan kekonyolannya si Melis ini. Dan lu akan, dan lu tahulah yang terjadi apa. Karena kan, lu punya, lu bawa kekonyol. Dan lu, dan di saat ini kesamaan, lu sedang mencoba untuk promosi, naik jabatan. Dan lu sudah bos, yaudah. Ya, sesuai dengan yang lu duga, pasti lu tahu lah sebenarnya. Yang pertama yang mau gue bahas itu adalah, ini kan film comedy. Cuma, dulu-dulu gue nggak dapet. Video comedy-nya. Apa? Komedinya dapet. Cuma, maksud gue, gue nggak kayak taro anak-anak, gitu. Kayaknya nggak, apa? Nggak. Ningguk-nguk setengah-setengah sih lucunya. Nggak. Lucu-lucu banget gitu. Kalau bukan karena si Lauren Marcus-nya sih, ya yang lain nggak akan lucu gitu. Di film nggak akan lucu, komedinya. Lebih ke drama sih. Kalau gue sih ngertinya lebih ke drama ini ketimbang comedy-nya. Jadi umumnya misalnya dari 100% ya drama sama comedy-nya. Walaupun ini film comedy, cuman comedy-nya itu mungkin 30%. Drama-nya 70%. Karena lebih banyak mengekspor hubungan antara si David Spade sama si... S.Y. Timori sendiri sama si David sendiri. Jadi... Dan... Ya pokoknya nggak... 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 Nggak komendong. Terus gue juga mau ngebahas tentang... Dua aktor ini yang menurut gue tuh timpang. Tidak... Timpang. Nggak seimbang. Kalau bukan karena Lauren Marcus-nya yang sangat-sangat... Lumayan sangat apik. Tapi... Mungkin film ini nggak akan ngerti. Karena... Si David Spade itu... Memeranikan si Tim Wilson itu... Kayak... Malas gerak gitu. Malas gerak. Gak mau... Berekspresi. Dan kayak... Dibayarnya tuh... Kayak lo gaji. Gaji lo tuh dibayar setengah doang. Yang kalau dibawai setengah perempat. Gue ngerasa itu. Sebenarnya kalau Lauren Marcus itu... Benar-benar totalitas. Dia mampu memerahkan... Meri yang konyol. Yang gila. Yang nggak normal. Tapi ketika dia diadakan... Sesuatu yang mellow. Sesuatu yang sebuah. Dia mampu membawa... Meri di sini. Membawa para firman di sini. Menjadi... Seperti itu. Jadi... Faktor utama gue nonton ini... Setelah gue telakar sampai akhir. Gue nonton nggak nggak sih. Lauren Marcus. Dan gue... Dan gue berpikir... Dia ini... Adalah... Mr. Bean-nya... Leop kayak gini. Makanya masih panas. Itu mirip banget bener. Gue juga menyoroti... Alur ya. Jadi alurnya ini udah kayak... Udah sama banget kayak... FTP Indonesia. Jadi... Orang lebih. Anak lebihnya... Orang kaya. Ketemu... Penjual gorengan. Tabrak. Jadian. Udah. Udah. Udah ketebak. Ceritanya dari awal. Orang... Cowok. Nyari perempuan. Jelek. Konyol. Nggak sesuai kalitasi. Udah. Begininya pasti ini. Pasti bagaimana caranya... Mereka akhirnya bisa. Jadian. Ada satu hal yang akhirnya... Mereka bisa. Bisa jadi ya. Mereka bisa. Sama. Ya pokoknya. Persis sama. Filmnya. Ada sender bikin. Ada sender penakan. Dan gue ngeliat. Terakhir film ini tuh. Nggak apa ya. Nggak. Nggak. Realistis gitu. Jadi terlalu banyak. Hyperbolanya. Misalnya. Aris bergegan. Di. Apa. Jatuh dari jurang. Terus udah mati. Kan kayak nggak mungkin. Terus. 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 Gue ngeliat. Ada adegan. Dimana si. Si tim ini. Mencoba untuk kabur. Dari kencang butanya. Ke kawar mandi. Terus. Dikit ternyata. Lihat. Ketika dia lagi nilasainya. Dari bawah pintu kan. Kalau saya tuh. Bawah pintunya tuh. Bolong. Kepalanya masuk. Masuk ke bolongan. Seteluar gitu. Jadi gue nyanyin. Lagi kencing. Lalu terlalu berat. Terus ada kepala di bawah. Itu buat tendang. Itu bener. Tapi itu. Kokil sih. Itu. Gue pikir. Gue. 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 Kenapa ya. Gue. Gue. Terus sama. Apa. Ada adegan. Dia mau. Dia mau. Dia ada adegan. Gimana. Gue kaget tuh. Pas dia trik ke Pulau itu. Si. Dia ini tuh dikantang. Untuk. Lagi mabok. Terus dikantang. Terjun dari jurang. Maka panggur. Dia jatuh dong. Terlompat dari jurang. Terus di jurang. Terus di naha batu. Naha pohon. Nampai kira. Jatuh ke pantai. Tidak air. Tapi masih hidup. Nah itu yang gue bilang. Harusnya nih. Itu bisa jadi realistis. Gimana caranya. Tidak kayak gitu. Itu lebay sih. Tidak. Tapi. Musur menghidurnya gak apa. Sujur. Ya. Musur menghidurnya gak apa. Karena kan. Cuma. Tidak lagi. Gue lebih suka. Menjadi realistis aja gitu. Terus. Tidak. Terus. Paling. Gue kalo misalnya jadi. Mungkin ini gue ya. Poli realistis gitu. Di realistis gitu. Di realistis gitu. Di team gue akan stress gitu. Asli gue bisa bunuh diri. Ya gimana. Nggak lu. Lu bawa perempuan yang. Seseorang jadi. Ramal. Terus. Lu ngeramal. Semua orang jadi. Meninggal. Terus. Disitu ada bos lu. Lagi mau promosi. Terus ada bos lu. Terus bos lu. Dideketin mulu. Dibikin hal-hal konyol. Ya lu kan pasti pikiran lu. Ya. Ucapin gue kelularnya. Langsung. Ucap. Ucap. Lu asli. Masih begitu. Tapi. Ternyata ada. Hal-hal yang. Membuat. Disini. Disukain nyata. Sama bosnya. Itu tuh yang. Yang bikinسم. Ada imp separately kecil. Untuk gue. Baik. Kita duduk dulu. Dan itu. Untuk menerusnya bagus banget. Terus. Ceritanya juga bagus. Film ini tuh. Masih layak dla. Apa ditonton. Untuk orang-orang baik. Apalagi selasih. Dengan sormatang film Tencentler. Aduяжya sama lah. Kaya ground, frick. Nah. Baik lagi. tapi kalau dibilang kayak klik, ya kan kalau klik nggak, nggak realistis ya ya kan realistis pasti gitu, juga yang baik ya kemudian kalau background-nya kan nggak realistis nama gue, kayak realistis apa aja lah belumnya, jadi realistis nggak kayak yang... ya kalau gue nggak, 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 nggak terlalu ngada-ngada lah kalau misalnya, cuman layak lah, masih layak, masih bisa buat ditonton dan masih bisa sedikit bikin gue ketawa lah kalau gue kalau jujur gue sih nggak 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 bikin gue ketawa luar-luar, mungkin beberapa orang ada ketawa-ketawa karena si acting dari sini-sini terus, yang gue lihat, maknanya itu dari film ini ya, kalau lu punya kacar, terus sifatnya jelek jangan langsung ditutusin, atau langsung ada pikiran negatif jadi, coba lu bukan positifnya karena kan baik lagi, orang itu kan berhasil nanti sifatnya jelek positifnya, nah lu ambil itu sifat positifnya dan lu akan menjadi bunga gitu ya sendiri nah, kalau misalnya skor gue pikir dari sepuluh ya ini enak jadi, jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih